Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir, dalam setiap menghadiri acara partai, menyesuaikan dengan warna partainya. Tetapi biasanya cinta terakhir itulah yang akan bersemidah di hati beliau. Kami kader partai Gerindra merasa bersyukur dan berterima kasih dalam pemilihan umum 2024 dan Pilpres 2024, Ketua Umum kami, Haji Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka menang dalam pemilihan Pilpres yang kemarin berdadi. 96.200.000 adalah suara yang dapat kami kumpulkan dan itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan beliau, kami semua kader Gerindra siap mengamankan dan siap bersama-sama Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan berikutnya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus cabang partai Gerindra di seluruh Indonesia, para anggota fraksi partai Gerindra, kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI, pengurus partai Gerindra di tingkat provinsi yang tidak sempat datang ke tempat ini. Kami meminta maaf karena keterbasan tempat ini, sehingga kami harus menyediakan tempat tenda-tenda di luar. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum Partai Politik, dan para tamu-tamu kami yang terhormat. Jika dalam penyambutan kami, dalam penyelenggaraan acara ini, dan dalam pengelolaan acara ini, kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Kami mohon dimaafkan atas semua kekurangan, atas semua kehilafan yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Kami berharap, mudah-mudahan, dan kami berdoa, Pak Jokowi akan selalu sehat walafiat. Mengakhiri sambutan ini, izinkan kami membaca pantun. Pergi ke Senayan lewat Jalan Kemang, pulangnya mampir ke kebun binatang ragunan, Pak Jokowi akan selalu kami kenang, Pak Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan. Makan soto betawi di Kota Bekasi ditambah opak dari Ibu Lestari. Banyak orang yang berharap Pak Prabowo dan Jokowi katanya sudah pecah kongsi. Padahal keduanya sibuk membangun negeri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.